Iya Kak, tapi aku juga tadi barusan banget aku nonton film pendeknya nih dan itu emang bener-bener bikin nangis, beneran nangis karena ngelihat alur ceritanya terus ngelihat pembawaan Kak Andin juga yang dari videonya tuh terlihat sangat tulus membawakan lagu itu. Nah, aku pengen tau untuk proses penggarapannya tuh berapa lama sih Kak? Terus boleh diceritain gak sih ada hal menarik apa di proses pembuatan entah itu lagunya atau pembuatan dari si film pendeknya? Iya, sebenarnya sih kalau dari film pendek musiknya sendiri yang lama itu tuh adalah di proses pembuatan skripnya. Karena kalau awalnya banget aku tuh dari proses brainstormnya terus menentukan garis besarnya tuh maunya kayak apa itu gak terlalu lama. Tapi untuk mendeliver mauku untuk dijadikan sebuah skrip gitu ya, karena kan ini akan bersangkutan dengan alur dan bagaimana penonton akan menangkap, nah itu yang agak cukup lama. Tapi kalau proses syutingnya sendiri itu hanya makan waktu sekitar dua hari, jadi cepet banget. Belum lagi proses editingnya lebih cepet lagi. Jadi, apa namanya, ya seperti itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah, banyak sih sebenarnya hal menarik ya. Jadi pas awal banget itu, ini kan film pendek musiknya disutradarai sama Tompi. Kenapa akhirnya aku mempercayakan film pendek musik ini kepada Tompi adalah karena aku merasa bahwa Tompi tuh adalah storyteller yang handal gitu. Dan untuk lagu yang memiliki rasa yang begitu dalam seperti ini, aku tuh membutuhkan seorang storyteller untuk menceritakan gitu kepada orang. Dan apa namanya, butuh apa ya, karena lagunya sendiri udah dalam banget, jadi film pendeknya juga mesti dalam gitu. Nah, pada saat itu memang Tompi tuh juga ya jenius ya, dia mengambil angle bahwa kan selamat jalan kekasihku, kekasihkunya itu tuh dia usul untuk dielaborasi lebih dalam lagi gitu. Mungkin orang kan akan kepikiran pacar atau siapa gitu ya. Nah, ini nih adalah orang yang bener-bener deket sama kita, yang pasti semua orang punya, yaitu orang tua gitu. Nah, akhirnya diangkatlah sebuah konflik antara orang tua dengan anak yang sebenarnya kita semua tuh pasti ngalamin, yaitu miskomunikasi dengan orang tua. Jadi nggak mungkin lah ada anak yang kayaknya sejalan terus sama orang tuanya gitu. Nah, miskomunikasi inilah yang sebenarnya menjadi menarik, karena sebenarnya kayak antara satu dengan yang lain nggak ada yang bermaksud buruk sebenarnya gitu. Orang tua kita juga, walaupun kita pada saat itu menangkapnya seperti apa, tapi ternyata mereka juga punya alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Jadi kayak itu udah pasti terjadi di setiap hubungan anak dengan orang tua, khususnya ayah, sebagai orang yang sepertinya lebih memiliki limitasi dalam berkomunikasi dengan anaknya gitu. Nah, buatku proses pengerjaannya menarik banget, karena aku tuh sering banget bekerja sama dengan Tompi di panggung, tapi belum pernah bekerja sama sebagai sutradara dan penyanyinya gitu ya. Dan yang menarik adalah waktu itu sebenarnya aku tuh menolak untuk ada di dalam film pendek musik itu. Aku bilang, aku pengen cast-nya tuh orang-orang lain aja, jangan sampai gue terlibat gitu. Karena nggak pengen ada Andinnya lah di situ. Tapi ternyata pas udah dapet cast yang anak perempuan, kemudian ada anak perempuan yang udah beranjak dewasa, menurut Tompi, aku tuh mirip sama si anak perempuannya gitu. Maksudnya mungkin banget kalau aku tuh melahirkan anak perempuan yang seperti itu. Sehingga akhirnya, apa namanya, H-1 tuh Tompi bilang, ini lu pokoknya lu aja deh yang jadi pemeran ibunya gitu. Yaudah, akhirnya aku kayak siap-siap, ya udahlah kayak berani nyemplung aja gitu. Daripada gitu kan, udah Tompi yang ngomong, yaudah akhirnya. Itu sih, ya menarik juga memerankan seorang ibu yang mengalami kejadian tragis seperti itu gitu. Pengalaman pertama buatku. Oke, setelah ngerasain nih, berarti di situ aku bilang ber-acting ya dalam sebuah film pendek. Ketagihan gak? Kepengen coba lagi gak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!